. Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, YM3SK, Kudus, Jawa Tengah, melibatkan 300-an perewang untuk pelaksanaan ibadah kurban tahun 2023 ini. Ratusan perewang tersebut dikerahkan untuk penyembelian hingga pendistribusian daging hewan kurban yakni 18 ekor kerbau dan 32 ekor kambing. Adapun pelaksanaan penyembelian hewan kurban dilaksanakan di halaman Masjid Menara, sementara pencacahan daging dan pembungkusan dilaksanakan di Gedung Menara Kudus, Sabtu, Tanggal 1 Juli tahun 2023. Ketua Panitia Kurban Menara Kudus Ahmad Arinal, hak menuturkan, ada peningkatan jumlah hewan kurban dibanding tahun kemarin. Sehingga diperkirakan bungkusan daging kurban juga diprediksi bertambah. Ketua Panitia Kurban Menara Kudus, Ketua Panitia Kurban Menara Kudus, Ketua Panitia Kurban Menara Kudus, Bersambungan Daging Bersambungan Daging Bersambungan Daging Sampai apaan? Sake nguryanis pak Sampai apaan? Sampai apaan? Sampai apaan? Sampai apaan? Psantaya dan pelaksanaan kurban acontecer di ugangan 1984 total ada berapa hewan kurban yang tersisa? Alhamdulillah saat inikeit MPB Dewan Kudusban Rupa Kerbel Itu ada 18 Kalau kambingnya 32 Dari mana saja mas? Dari Kudus sendiri Dan sekitarnya Ada dari Anggerang Selatan juga ada Jakarta juga ada Rencana perdistribusiannya nanti gimana mas? Nanti perdistribusiannya Untuk Kecamatan Nanti diberikan Ada koordinatornya sendiri Untuk memberikan ke desa yang sudah Direncanakan Jadi desanya ada beberapa desa Yang sudah ditarget Yang memang Desanya kekurangan Atau mungkin daerahnya tidak ada Kurban sama sekali Dan tahun kemarin Belum dapat jadi digilir Seperti itu setiap tahun Berapa desa mungkin mas? Satu kecamatannya antara 3 sampai 4 Rata-rata 7 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.